Para petani padi tetap melakukan penanaman meski ancaman gagal padan di depan mata. Mereka harus melakukan penanaman mengingat sebelumnya petani menunda tanam karena sawah mereka dilanda banjir. Meski tanda di lahan persawahan mengering hingga mengalami keretakan karena kekuraga pasokan air, namun petani di kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Morojabi tetap menanam padi meski ancaman gagal padan di depan mata. Mereka tidak putus asa dan berharap hujan dapat segera turun membasahi sawah yang saat ini tegah dilanda kekeringan. Dampak musim kemarau, seolah seorang petani, Sanisah mengatakan, menanam padi di sawah tanda hujan yang mengalami kekeringan cukup memakan waktu yang lama. Karena proses penanaman dilakukan secara dua tahap. Pertama petani harus memberikan lubang dengan cara ditugal, kemudian baru sumayan padi ditanam. Di sini belum ada irigasi? Tidak ada belum, belum ada. Petani tetap menanam padi di tengah ancaman gagal padan akibat tidak adanya pasokan air. Karena mereka sebelumnya juga tertunda untuk menanam dampak dari bencana banjir yang melanda sawah mereka pada bulan Juni lalu. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.